Eng, mereka itu para penghuni perkampungan. Penghuni perkampungan, ini Eng. Kenapa mereka semua melihatku seperti itu? Memangnya apa bersin ke arahku? Kami sudah ratusan tahun tidak melihat pengembara udara. Kami mengira mereka sudah punah, sampai cucu-cucuku menemukanmu. Punah? Eng, ini nenekku. Panggil aku, Grant-Grant. Apa ini senjata? Benda ini mana bisa dipakai untuk menusuk? Itu bukan untuk menusuk, tapi untuk mengendalikan udara. Tipuan sihir, lakukan lagi. Ini adalah pengendali udara. Ini bisa membantuku mengendalikan udara di sekitar layang-layang dan terbang. Terakhir aku membaca, manusia tidak bisa terbang. Lihat saja ini. Wah, pengendali. Astaga. Penang yuk, Grant. Menara penawasku. Tadi itu benar-benar hebat. Hebat! Kau pengendali udara, Katara pengendali air. Berdua kalian bisa menghabiskan waktu bersama. Kau pengendali air? Ya, begitulah. Tapi belum sempurna. Sudah, cukup main-mainnya. Ayo, Katara. Kau masih ada tugas. Nenek tahu. Dia itu sangat nyata. Akhirnya aku menemukan pengendali yang bisa mengajariku. Katara, kau jangan terlalu berharap pada anak itu. Tapi dia istimewa, Nek. Aku yakin. Aku merasakan dia itu penuh dengan kebijaksanaan. Lihat, hidahku melempas di songkat. Lagi. Bukan, kekuatan dari pengendalian api berasal dari nafas. Bukan dari otot. Nafas menjadi energi dalam tubuh. Energi menembus tubuhmu dan menjadi api. Perbaiki kali ini. Cukup. Aku sudah belajar itu seharian. Ajari aku jurus yang lainnya. Aku lebih dari siap. Bukan, kau tidak sabar. Kau belum menguasai teknik dasarnya. Lakukan lagi. Pramal pernah mengatakan kalau Avatar adalah pengembara udara yang terakhir. Usianya pasti sudah ratusan tahun sekarang ini. Dia punya kemampuan menguasai keempat elemen. Aku butuh lebih dari pengendalian api untuk mengalahkannya. Kau harus mengajariku jurus yang lebih tinggi lagi, Paman. Baiklah. Tapi yang pertama, aku harus habiskan bebek panggangku. Ini gerakan dasar. Tapi perlu sebulan bagiku untuk menguasainya. Jadi jangan frustasi kalau kau tidak bisa menguasainya. Dorong dan tarik air seperti ini. Kuncinya adalah temukan gerakan tangan yang benar. Seperti ini? Itu hampir benar. Kalau terus berlatih, aku yakin kau bisa. Hei, aku sudah bisa. Wow, kau bisa menguasainya dalam waktu singkat. Perlu dua bulan bagiku untuk menguasai itu. Ya, kau kan temukan jurus itu sendiri. Aku beruntung punya guru yang hebat. Terima kasih. Lalu selanjutnya apa? Ini jurus yang paling sulit. Aku menyebutnya memecah air. Lebih sulit dari kelihatannya. Jadi jangan kecewa. Bagus sekali. Tapi sebenarnya ada gerakan yang tidak penting. Maaf, jangan berhenti sekarang. Ayo lanjutkan lagi. Aku juga menemukan jurus yang lain. Tapi itu sangat sulit. Aku bahkan belum bisa menguasainya. Idenya adalah untuk menciptakan gelombang raksasa yang dahsyat. Jadi seperti ini. Aku harus pertahankan jurus itu. Apalagi yang kau punya. Untuk hari ini latihan sudah cukup. Ya benar. Karena kau telah membuat persediaan kita terdorong ke sungai. Maaf. Aku yakin kita masih bisa gantikan semua barang itu. Hidupku sudah sulit. Dan kau hanya seorang pengembara udara. Aku ingin mempelajari jurus ini dulu. Selanjutnya milikmu. Ini. Tolong pegangkan. Pemecahan air tunggal. Sepertinya bagus. Apaannya yang lucu? Maaf. Kau pantas mendapatkannya. Kau telah dikerjai. Dia hanya tertarik untuk belajar sendiri. Yang akan mempelajarinya begitu aku bisa menguasainya. Kenapa aku dapat jurus yang bodoh? Kau pasti bisa. Kau tinggal menggerakkan tanganmu ke atas. Selesai. Kau tahu kunci pengendalian adalah... Bisa kau tutup mulutmu itu. Percaya atau tidak, ucapan bijakmu itu terkadang terlalu tua. Kalau begitu, buang saja gulungan itu sampai kau benar-benar diberkahi. Apa? Astaga, Eng. Aku menyesal sekali. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Tapi kau tahu kan? Itu tidak akan terjadi lagi. Ini. Ini milikmu. Aku tidak mau mengusiknya lagi. Tidak apa-apa, Katara. Bagaimana dengan Momo? Dia korban yang sebenarnya di sini. Maafkan aku, Momo. Dan bagaimana denganku? Ada saat kau... Sudah cukup minta maafnya. Aku melayani pria itu lebih dari seorang manusia. Dia nyata, namanya Zonjon, si pempelot. Dia jenderal di negara api. Jenderal atau admiral, ya? Dia membelot dan lari. Kami mengerti. Ya, jauh di sana. Tapi dia tidak bisa menahan kemarahannya. Dia orang pertama yang meninggalkan pasukan dan tetap hidup. Aku yang kedua. Tapi kau tidak akan menjadi legenda. Zonjon adalah si jenius pengendali api. Ada yang bilang dia gila. Sebenarnya tidak. Hanya kurang pencerahan. Maksudmu ada pengembara api yang tidak ada di lingkungan api? Kita harus menemuinya. Dia bisa melatihku. Kita tidak akan mencari pengembara api yang gila. Dia tidak gila. Dia jenius. Dan dia orang yang tepat untuk melatih Al-Fatar. Itu sebabnya aku ikuti kalian ke sini. Terima kasih atas bantuannya. Tapi besok pagi kami harus berangkat ke Kutub Utara. Saka, mungkin hanya ini kesempatanku untuk bertemu pengendali api yang hebat. Dia pasti akan bersedia mengajariku. Tidak akan ada yang terluka. Itu juga yang kau katakan saat festival. Kenapa tidak seorang pun yang mendengarkanku? Jangan bergerak. Apa yang terjadi? Aku bisa bertemu Zongzong, kan? Dia tidak mau bertemu denganmu. Dia sangat marah karena kau kemari. Sebaiknya kau pergi. Akhirnya, tunjukkan jalannya. Kenapa dia tidak mau bertemu aku? Dia bilang kau belum siap. Kau belum ahli dalam mengendalikan air dan bumi. Tunggu, bagaimana dia bisa tahu? Dia melihatmu saat memasuki wilayah ini. Dia bisa tahu. Aku tetap akan pergi. Keluar. Guru, aku ingin belajar pengendalian api. Hanya orang-orang bodoh yang ingin mempelajari kehancuran. Aku Avatar. Takdirku adalah... Takdir? Tahu apa anak kecil tentang takdir? Jika seekor ikan hidup di dalam sungai, apa ia tahu takdir sungai itu? Tidak. Dia hanya berenang mengikuti. Tidak terkontrol. Hanya mengikuti arus. Tapi dia tidak bisa melihat akhirnya. Dan tidak bisa punya pilihan. Baiklah. Tapi bukankah tugas Avatar menguasai semua ilmu pengendalian? Untuk menjadi ahli di ilmu pengendalian, kau harus ahli dulu di bidang ilmunya. Tapi kau tidak tertarik tentang ini. Jadi aku juga tidak tertarik padamu. Sekarang, pergilah. Tolonglah. Aku harus belajar. Ini satu-satunya kesempatan untukku. Apa kau tulis? Bagaimana aku bisa mengajarimu jika kau tidak mau mendengar? Sebelum belajar pengendalian air, kau harus belajar tentang air dan bumi. Air itu dingin dan mengalir. Bumi mantap dan stabil. Tapi api... Api itu hidup. Dia bernafas. Dia tumbuh. Tanpa penjelajah, sebuah batu tidak akan pecah dengan sendirinya. Tapi api akan menyebar dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Jika kau lemah, itu takdir namanya. Aku sudah kuasai elemen itu seribu kali di seribu kehidupan. Sekarang, aku harus melakukannya lagi. Kau akan mengajarkan pada Avatar pengendalian api. iya, baiklah. Akanku ajarin kau. Benarkah? Hebat! Lebarkan kuda-kudamu. Lebih lebar. Tekuk lututmu. Sekarang konsentrasi. Bagus. Bagus. Tunggu. Terus apa lagi? Diam. Bicara bukanlah konsentrasi. Lihat temanmu. Apa dia bicara? Bahkan rusat tua di sana juga konsentrasi dengan yang dilakukannya. Hei! Tapi apa yang aku pelajari? Rasakan panasnya matahari. Dia merupakan sumber api. Dia punya keseimbangan dengan alam. Mengerti kau? Lalu kapan aku bisa membuat api? Konsentrasi! Apa kita cukup bagus untuk bisa membuat semburan api? Tidak ada api. Apa? Kekuatan pengendalian api datang dari nafasmu. Itu sebabnya kau harus ahli mengendalikan nafasmu. Kau membawaku kemarin untuk bernafas. Siapkan kuda-kudamu. Lebih lebar. Kau kan tidak melihatku. Lebih lebar. Sekarang hiruplah lewat hidung dan keluarkan lewat mulutmu. Tanpa bicara. Bagus. Teruskan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak menyuruhmu berhenti. Aku sudah bernafas berjam-jam. Kau ingin berhenti bernafas? Aku ingin kau berhenti membuang waktuku. Aku sudah tahu cara bernafas dan merasakan matahari. Aku ingin tahu cara menembak dengan api dari jariku. Aku sudah merasa kau tidak punya keinginan untuk menuangkan kemampuanmu. Ini berkaitan dengan kekuatan api. bagaimana dia dapat menghancurkan dan menyapu habis semua yang ada di depannya. Api adalah hal yang mengerikan untuk ditantang. Sifatnya selalu menghabiskan dan menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Belajari dengan benar atau akan berisiko menghancurkan dirimu dan semua yang kau cintai. Aku sudah pikirkan apa yang kau katakan. Akanku coba lebih sabar lagi. Kita akan berlatih dengan api sekarang. Oh ya! Maksudku, ayo kita mulai. Konsentrasi pada apinya. Aku ingin kau simpan ini untuk mencarikan hubungannya selama yang kau bisa. Guru, ada masalah serius? Ada apa? Konsentrasi pada daunnya. Ini adalah perintah terburuk dalam pelajaran pengendalian api. Dia tinggalkan aku berjam-jam untuk konsentrasi bernafas. Aku yakin alasannya bagus. Tapi aku kan sudah siap melakukannya. Aku berhasil membuat api! Eng, itu bagus. Tapi kau harus pelan-pelan. Hati-hati! Itu baru pengendalian api! Eng, kau akan melukai dirimu! Aku ingin tahu cara akrobatik melakukannya. Katara! Maafkan aku! Katara, ada apa? Apa yang kau lakukan? Ini kecelakaan. Aku hanya... Katara, maafkan. Sudah kubilang, jangan main-main dengan ini! Lihat yang kau lakukan! Kau membakar adikku! Guru Paku, ini murid barumu, Avatar. Jangan karena kau akan menyelamatkan dunia. Kau mendapat perlakuan khusus. Aku dan temanku tidak sabar untuk mulai. Setelah beberapa hari bersantai... Kalau kau ingin bersantai, silakan pergi ke Pulau Tropis. Jika tidak, kita akan bertemu saat matahari terbit. Selamat malam. Aku menunggu ini seumur hidupku. Akhirnya, aku bisa belajar pada guru pengendali air. Selamat pagi, Guru Paku! Oh, cepatlah. Aku sudah tidak bisa berkonsentrasi lagi. Ini temanku, Katara. Yang kuceritakan kemarin. Maaf, aku pikir ada kesalahpahaman di sini. Kau tidak bilang kalau temanmu itu seorang gadis. Di suku kami, wanita dilarang mempelajari pengendali air. Apa maksudmu tidak bisa mengajari aku? Aku melintasi dunia bukan untuk mendengarmu mengatakan tidak. Tidak. Di suku mu pasti ada wanita yang menjadi pengendali air. Di sini wanita mempelajari pengendali air untuk pengobatan. Aku yakin dengan senang hati dia mau mengajarkanmu, apalagi dengan tingkahmu itu. Aku tidak mau menyembuhkan, aku mau berkelahi. Aku bisa lihat itu, tapi suku kami mempunyai kebiasaan, peraturan. Peraturan kalian payah. Iya, kau tidak adil. Kalau kau tidak menerima Katara, maka... Maka apa? Aku tidak mau belajar darimu. Selamat bersenang-senang. Aku yakin kau akan mendapat pekerjaan yang bagus. Tunggu, Eng tidak bermaksud begitu. Kau tidak bisa melakukan ini karena aku. Kau harus belajar dari guru Paku. Walaupun dia menyebalkan. Berarti kita sudah bisa mulai. Hai, Anda Yukata? Kau ke sini untuk jadi muridku. Iya, benar. Selamat datang, selamat datang. Kau hanya memutar-mutar air, tapi kau tidak merasakan gerakannya. Aku sedang mencobanya. Mungkin gerakan itu terlalu sulit untukmu. Bagaimana kalau kita coba yang mudah? Terima kasih untuk pelajarannya. Siapa laki-laki yang beruntung? Apa? Yang memberimu kalung itu. Kau akan menikah, kan? Tidak. Kurasa aku belum siap untuk itu. Nenekku yang memberikan kalung ini pada ibuku. Dan ibuku memberikannya padaku. Aku mengenali ukirannya. Tapi aku tidak menyadari sebelumnya. Kau memang mirip sekali dengan kana. Tunggu. Bagaimana kau tahu nama nenekku? Saat aku seumurmu, aku berteman dengannya. Dia dilahirkan di sini, di suku utara. Nenek tidak pernah bercerita. Nenekmu menikah dengan orang yang sudah dipilihkan untuknya. Orang itulah yang memukir kalungmu. Kalau nenek sudah bertunangan, kenapa nenek harus pergi? Aku tidak tahu. Itu jadi misteri bagiku. Dia pergi tanpa kata-kata berpisah. Tuan Paku mengajarkan gerakan ini adalah tentang tenggelam dan melayang. Aku bisa. Itu luar biasa. Itu bukan aku. Aku hanya mengajarkan kata-kata beberapa jurus. Kau tidak menghormati aku, ajaranku dan seluruh kebudayaanku. Maafkan aku. Kau tidak diterima lagi sebagai muridku. Tidak buruk. Bagus. Teruslah berlatih. Kau pasti bisa menguasainya. Hai, Katara. Apa yang kau lakukan? Matahari sudah tinggi. Kau terlambat. Senang kau ada di sini. Aku juga. Usaha yang bagus, Konsep Ingo. Beberapa tahun lagi mungkin kau akan siap untuk membekukan ombak. Apa ada yang mau bertanding dengan Katara? Oh, tidak. Tidak. Katara, kau maju lebih cepat dari saat aku latih dulu. Kemampuanmu menunjukkan kebulatan tekat dan kerja keras. Kau dapat mencapai apapun. Bakatmu saja tidaklah cukup, Eng. Eng? Iya, ada, Pak Guru. Apa kau siap untuk berlatih tanding? Kau hanya bermain saja dengan peliharaanmu. Kurasa kau sudah menjadi ahli dalam mengendalikan air. Aku tidak akan bilang ahli. Tapi coba lihat ini, ya. Aku putuskan untuk pergi ke Kutub Selatan. Penyembuhan pengendali air yang lain akan bergabung. Sudah saatnya kita membangun ulang sistem kita. Bagaimana dengan, Eng? Dia masih harus belajar mengendalikan air. Baiklah. Kalau begitu, dia harus mulai memanggilmu Guru Katara.